Penggantian Ketua DPD Partai Golkar Tadah Bumbu beberapa waktu lalu menuai konflik. Syarifah Santiansyah alias Andi Deni, Ketua DPD Golkar Tanbu sebelumnya diduga tak terima, diberhentikan partai. Berdaga pihak itu, DPD Golkar Kalasal menyebut sudah cukup lama memberikan toleransi. Pihaknya pun harus bergegas melakukan pergantian dengan mengeluarkan SKPLT kepada Paman Yani, mengingat tahapan pemilu terus bergulir. Sekretaris DPD Partai Golkar Kalimantan Selatan, Supian Haikam, mengatakan, mempersilahkan jika yang bersangkutan ingin menggugat ke DPP, tidak terima dengan keputusan partai. Pasalnya penggantian Ketua DPD sudah sesuai dengan aturan organisasi, yang mana jika ada pengurus yang berstatus tersangka dengan ancaman di atas 5 tahun, maka wajib dilakukan pergantian. Sementara Wakil Ketua Bapilu Puar Cunaidi menyebut, pihak partai sudah beberapa kali memberikan toleransi bahkan, hingga kasus BBM ilegal yang menjerat Andi Neni saat masih bergulir di Mahkamah Agung. Sesuai dengan aturan di ART kami, bila mana orang tersangka disangkakan ancaman 5 tahun ke atas itu berhak di PLT-kan. Itu aturan di organisasi kami. Nah, setelah itu kita melaksanakanlah PLT. Kita tunjuk untuk menanjakan musda. Nah, menyebutkan musda itu kan ditunjuk Maman Yane, supaya menyebutkan musda, hanya waktu mengantarkan siapapun nanti yang terpilih di sana, itu terbuka untuk umum nanti penderitaan. Secepat mungkin dalam minggu ini kami sudah melaksanakan musda. Nah, dia merasa tidak puas. Akhirnya dia perlawanan, itu hal biasa. Kalau namanya orang kan pasti merasa tidak bersalah. Tapi organisasi kami, beliau tidak lagi punya hak memegang sebagai keterbukaan di tanah bumbu. Keterbikanlah surat tanggal 30 Mei 2023. Memberhentikan, bukan tidak sehormat. Memberhentikan saja. Secahormatlah, memberhentikan sehormat untuk di-PRT-kan kepada melaksanakan nanti untuk musda kepada pihak yang tertentu. Partai Golkar sudah memberikan toleransi kepada Ibu Andina ini, karena beliau minta agar diberikan kesempatan untuk beliau menyanggah daripada di pengadilan itu. Nah, ini sudah diberikan kesempatan sampai tingkat pengadilan tinggi. Nah, terus beliau juga tidak puas mengajukan kepada Mahkamah Agung, sementara kita sudah masuk dalam tahapan proses pemilu. Dalam tahapan proses pemilu. Nah, beliau mengajukan ke Mahkamah Agung. Yang kita khawatirkan, pada saat proses di Mahkamah Agung nanti turun, sementara calon belum selesai dalam proses ini untuk pergantian, untuk perubahan, untuk penetapan calon tetap. Nah, nanti akan justru mengganggu terhadap mekanisme yang ada di partai. Seperti diberitakan sebelumnya, pekan lalu, DPD Partai Golkar Kalimantan Selatan menyerahkan SKPLT kepada Muhammad Yanni Helmi alias Paman Yanni untuk sementara memimpin kepengurusan di Golkar Tanah Bumbu hingga pelaksanaan Musdalup. Sementara Partai Golkar membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh kader untuk mencalonkan diri sebagai Ketua DPD Golkar Tanah Bumbu. Epidio Erlea Antiduta TV, Banjarmasin